Kitab Tawarikh yang pertama, pasal 17 Janji Allah kepada Daud Sesudah Daud pindah ke rumahnya, ia berkata kepada Nabi Natan, Lihatlah, aku tinggal di dalam rumah dari bahan kayu cedar, sedangkan kotak perjanjian Tuhan berada di dalam kemah. Jawab Natan kepada Daud, Lakukanlah yang ingin kau lakukan. Allah beserta engkau. Namun, malam itu, firman Allah datang kepada Natan. Katanya, pergi dan katakanlah ini kepada hambaku Daud. Tuhan berfirman sebagai berikut, Daud, bukan engkau yang membangun rumah untukku. Aku tidak pernah tinggal dalam rumah sejak aku menuntun umat Israel keluar dari Mesir sampai sekarang. Aku mengembara dari kemah yang satu ke kemah yang lain. Aku telah memilih orang menjadi pemimpin khusus bagi umat Israel. Mereka merupakan gembala bagi umatku. Ketika aku pergi ke berbagai tempat di Israel, aku tidak pernah berkata kepada para pemimpin, mengapa kamu tidak mendirikan rumah dari bahan kayu cedar untukku? Katakanlah kepada hambaku Daud. Tuhan yang maha kuasa mengatakan, Aku mengambil engkau dari ladang ketika engkau menjaga domba-domba untuk menjadikan engkau raja atas umatku Israel. Aku senantiasa menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Aku berjalan di depanmu dan membunuh musuhmu. Sekarang aku akan membuat engkau salah satu orang yang terkenal di bumi ini. Aku memberikan tempat ini bagi umatku Israel. Mereka akan menanam pohon-pohon dan duduk dengan damai di bawah pohon-pohon itu. Mereka tidak lagi tertindas. Orang jahat tidak dapat menyakiti mereka seperti pada mulanya. Hal-hal jahat terjadi. Tetapi aku memilih pemimpin untuk menjaga umatku Israel. Dan aku juga mengalahkan semua musuhmu. Aku memberitahukan kepadamu bahwa Tuhan akan membangun sebuah rumah bagimu. Apabila engkau meninggal lalu bergabung dengan nenekmu yang mau, maka anakmu sendiri akanku jadikan raja yang baru. Raja yang baru itu ialah salah satu dari anakmu. Dan aku membuat kerajaannya kokoh. Anakmu akan mendirikan sebuah rumah bagiku. Aku menjadikan keluarga anakmu memerintah selamanya. Aku menjadi bapanya dan dia menjadi anakku. Saul ialah raja sebelum engkau. Dan aku menarik dukunganku daripadanya. Tetapi aku tidak pernah berhenti mengasihi anakmu. Kepadanyalah akan kutegakkan kedudukannya dalam rumahku. Dan di dalam kerajaanku selama-lamanya. Tahta kerajaannya tetap untuk selamanya. Natan menyampaikan semua perkataan dan penglihatan itu kepada Daud. Doa Daud Raja Daud pergi dan duduk di hadapan Tuhan dan berkata, Ya Tuhan Allah, Engkau telah melakukan begitu banyak terhadap aku dan keluargaku. Aku tidak mengertinya. Di samping semuanya itu, Engkau juga memberitahukan yang akan terjadi atas keluargaku pada masa yang akan datang. Engkau memperlakukan aku seperti seorang yang paling penting. Apa lagi yang dapatku katakan? Engkau telah melakukan begitu banyak untukku. Dan aku ini hanyalah hambamu. Engkau mengetahuinya. Tuhan, Engkau sudah melaksanakan hal-hal yang hebat bagiku. Engkau melakukannya karena Engkau menginginkannya. Engkau telah membawa kami dari Mesir dan membebaskan kami. Engkau membuat dirimu sendiri termasyur. Engkau berjalan di depan umatmu dan memaksa orang-orang lain meninggalkan negerinya untuk kami. Engkau mengambil Israel menjadi umatmu untuk selamanya, Tuhan. Engkau menjadi Allah mereka. Tuhan, Engkau membuat janji ini pada aku serta keluargaku. Sekarang peganglah janjimu selamanya. Perbuatlah sesuai dengan yang kau kehendaki. Peganglah janjimu. Maka orang akan memuliakan namamu selamanya. Kemudian orang akan mengatakan, Tuhan yang maha kuasa, Ialah Allah Israel. Aku ialah hambamu. Biarlah keluargaku menjadi kuat dan terus melayanimu. Ya Allah ku, Engkau telah berkata kepada hambamu ini, Bahwa Engkau telah menyatakan, Bahwa Engkau membuat keluargaku menjadi keluarga raja. Itulah sebabnya aku begitu berani. Itulah sebabnya. Aku memohon kepadamu untuk melakukan hal itu. Tuhan, Engkau ialah Allah, Dan Engkau telah menjanjikan hal-hal yang baik itu bagiku. Engkau telah berkenan memberkati keluargaku. Engkau begitu baik menjanjikan, Bahwa keluargaku akan melayanimu selamanya. Tuhan, Engkau sendiri telah memberkati keluargaku. Maka keluargaku sungguh-sungguh diberkati selamanya. Terima kasih telah menonton!